Hai Hai saat ini pun pengawasan untuk indah lupun ikut kita wibiti menggok kita maus syahatan kaping sepindah kambing hanyar-hanyari iman dan maus istighfar kaping tiko kangenjuan ngapun dan dumatang Allah subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammada rasulullah astaghfirullahaladhim 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 wa atubu ilaih lirudhu ilaih ta'ala wa lishafu'ati rasulullah sallallahu alaihi wa sallam walmudaih hajatina al-fatiha a'audhu billahi minash shantanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin al-rahmalirrahim imanik yabnidin iyaa ka na'abudu wa iyaa ka nasta'ainu dina surat al-mustaqim surat al-lazina namta'alayhim wa ili ma'atubi alayhim wa lantadhin amin ilaihi hudhara dunabhi al-mustaqimba rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ala ailihi wa swatchihi wa tunatihu wa insabi wa tabi wa tabi wa tabi wa tabi yabihi wa ayimitin ثم ilaihi hudhara dunibahi abaihi wa ikhwanihi minäl anbiyahi wa mursalinn walulimai illamilin wa sandaihiva salinn walmuhaddisin wa mubassirin wa kurra'i wa mumsannifin wa sadaatissofiyat wa awliil according iachimahim warna 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 John jami'al kubur minal muslimin wal muslimat wal-mu'minin wal-mu'minat min masharikil abdila mawalibia bariya wa bariyah ususah malatikir wa lazairu wa naku ususani al-adhrati sayusani jamah salih isumulah khaturati sayasalim bin samil al-adhrati sayang al-adhrati sayang al-adhani allahumma hufirlahumma rahmhumma afim wa puanhum Allahumma la tahrim najruhumma la tabtinna batahumma hufirlana walahum Allahumma ja'al qabrahum radatan min riadil jinan wala ta ja'al qabrahum radatan mufranin niran shayhu lillahi lana walahumul fatiha a'udhu billahi min ash-shantanirranjimi bismillahirrahmanirrahim al-habdulillahi rabbil alaminirrahmanirrahim imalik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inudina surat al-mustaqim surat al-ladhina namta'alihim wa rimadu balihim walam talin amin a'udhu billahi min ash-shantanirranjimi bismillahirrahmanirrahim al-thalitha asyara udhawikam nabing telulas iku atasyahudu tasyahud al-akhiru kam akhir al-rabi'a asyara udhawikam nabing 14 iku al-qu'udhulunggu fihi dalam tasyahud akhir al-ghamisya asyara udhawikam nabing 15 iku as-salatu moco salawat ala nabi yang atas di kata nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam fihi indhalem tasyahud akhir as-sadisya asyara udhawikam nabing 16 iku as-salamu moco salam as-sadisya asyara udhawikam nabing bitulas iku at-tartibu tartib rukun sholat yang ke-13 yaitu tasyahud akhir yaitu membaca tasyahud pada rokaat genap tapi yang genap terakhir tasyahud akhir kerenten wanten tasyahud awal wanten tasyahud akhir kalau tasyahud awal itu termasuk sunnah abu'ab sunnah abu'at sunnah tapi masuk dalam bagian sholat jadi termasuk bagian dari sholat tapi bukan rukun tapi ini kuhukumnya sunnah nah ini kuhunnah abu'at makanya menawi klalen ini kuhun disunnahkan sujud sahwi tapi kalau termasuk rukun menawi klalen kalau lupa maka harus mengganti dengan rukun yang baru artinya nambah satu rokaat ini kuhu kalau rukun yang ketinggalan tapi kalau sunnah abu'at yang ketinggalan cukup dengan sujud sahwi itu pun hukumnya sunnah sujud sahwi tidak dilakukan pun tidak membatalkan sholat tasyahudniku membaca attahiyat sampai ashadu an la ilaha ilallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah attahiyatul mubarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah syahadat, syahadu Allah. Ini panjang, sebab ini pendek, saya sering membicarakan, kalau lamnya pendek, ini lama malah jadi lam amar. Lama ini malah jadi sungguh, artinya ini. Sungguh, malah ini berat. Yang panjang, ini lam, nahi, nahi. Nahi, ini artinya orang. Otawa, nahi artinya orang. Jadi, ini lama dibaca pendek itu bisa berarti perintah, tapi ini lama dibaca panjang, ini berarti tidak. Makanya, la ilaha illallah. Ashadu Allah ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammad ar-rasulullah. Jadi, Allah ini panjangnya dengan lanai, tapi ini anna ini panjangnya dengan nunai. Kata-kata. Sebab termasuk yang menjadikan tasyahud tidak sempurna, artinya salah, ini adalah ketika salah dalam panjang pendek ataupun tasdidnya. Ini harus dijaga beneran, benar-benar dijaga. Yang ke-14, yaitu duduk dalam tasyahud akhir. Kalau tasyahud awal, duduknya itu duduk iftirosh. Kalau tasyahud akhir, duduknya duduk tawaruk. Seperti yang sudah dicontohkan pada pertemuan minggu kemarin. Al-Khamisya Al-Khamisya Asyara. Yang ke-15 adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad s.a.w. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad s.a.w. Alikumpun. Alikumpun. Alikumpun rukun. Tapi disunahkan membaca sholawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi sayyidina Ibrahim. Wabarik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Kamabarakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ala Sayyidina Ibrahim Fil alamina innaka hamidum majid Ini ku membaca sholawat Tapi nekteng tashahud akhir Eh tashahud akhir Nah tashahud akhir kan membaca sholawat termasuk rukun Tapi kalau dalam tashahud awal kan membaca sholawat termasuk sunnah Nah neku ketika dalam tashahud awal Maka membaca sholawatnya cukup sampai Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Berhenti di situ saja Buatkan dilajangkan Semisal jadi makmum Semisal jadi makmum Niku kita meneng Nekwegah meneng Ngeh membaca Bacaan Aorot Aorot yang lain Wiritan yang lain Misalkan membaca Subhanallah atau astagfirullah Tapi tidak dilanjutkan Membaca sholawat Ibrahimiyah Kecuali makmum Masbuk Yaitu Kita sebagai makmum Sedang tashahud awal Tapi imam sedang tashahud akhir Maka niku boleh dilanjutkan Sampai tekan terakhir Tapi kalau tashahud awal Sebagai makmum Dan imamnya tidak Dalam rangka tashahud akhir Artinya kita sebagai makmum Muafiq Maka Cukup membaca Sampai pada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Kalau Tidak ingin Lambene menengbaik Ya mawaseng lintunin Entah itu astagfirullah Atau subhanallah Rukun yang ke enam belas adalah Salam Membaca Salam Yang menjadi rukun adalah Membaca Salam yang pertama Assalamualaikum warahmatullahi Nolih kanan Terus Salam kedua Assalamualaikum warahmatullahi Nolih ngewe Niku Sunnah hukumnya Maka Jika terjadi Nahan Ngentut Terus Pas lagi salam pertama Assalamualaikum warahmatullahi Burut Niku Salat Tempun Sah Tapi Nek Diterus Nenulih Assalamualaikum warahmatullahi Salat Salamualaikum warahmatullahi Salamualaikum warahmatullahi Salamualaikum warahmatullahi Makanya Nek Kebetulan kok Batal Posisi batal Baru saja Salam yang pertama Maka Tidak Usah Salam Yang kedua Karena Kalau dilanjut Salam yang kedua Maka Malah Solate Dedi Orasa Karena Itu Kalau Nanti Melanjutkan Salam yang kedua Itu kan berarti Sunnah-sunnah Solat Maka Dia Sedang Solat Sedang Solat Kondisinya Tidak Suci Padahal Solate Belum Selesai Penuh Maka Niku Tidak Terpenuhi Saratnya Maka Batal Solate Niku Perkara Nentut Sakbare Salam Pertama Yang Nomor 17 Atau Rukun Yang terakhir Adalah Tertib Tertib Niku Urut Urut Niku Caranya Niku Napa Namine Tidak Boleh Kita Merubah Urutan Solat Misalkan Suci Tertib Neniku Tidak Boleh Tapi Alhamdulillah Lahir Seusiani Sayang Seusiani Sayang Lahir Di Wilayah Indonesia Alhamdulillah Tuan Islam Simba Islam Terus Kondisinya Aman Tentram Jadi Bisa Belajar Dengan Tenang Tapi Jamannya Mbah Baikul Niku Misalkan Jamannya Tiang Seng Kelahiran Tahun Sewu Sangatus Tunggal Sewu Sangatus Sepuluh Niku Mungkin Saya Membayangkan Si Mbah Menang Tadi Mbah Tengertas Saya Membayangkan Niku Boca Cilik Ngajine Wayah Kapan Boro Boro Ngaji Boro Boro Ngaji Wong Golet Selamete Nyawa Baik Kangel Kangelan Ya Maksudnya Tetap Kepengen Ngaji Ngaji Warah Paling Lisan Lisan Diwarai Diwarai Kanca Seperjuangan Niku Ya Tetap Mawan Yang namanya Belajar Dalam Kondisi Apapun Tetap Dilaksanakan Ya Paling Tidak Seng Lian Pada Sholat Weroh Sholat Lah Itu Juga Termasuk Pembelajaran Tapi Tidak Se Beres Kayak Zaman Sa'niki Zaman Sa'niki Alhamdulillah Seng Plebunang TPG Niku Bahkan TK Niku Sudah Bisa Membaca Al-Quran Niku Nambai TK Semoga Kelas Tunggal Niku Pun Bisa Membaca Al-Quran Berarti Usia 7 tahun Sudah Bisa Membaca Al-Quran Bayangkan Zaman Penjajahan Dulu Kayak Apa Boroboro Umur 17 tahun Saja Masih Belum Bisa Membaca Al-Quran Ya Karena Memang Lingkungannya Berbeda Alhamdulillah Kata Semoga Tuhan Jadi Urut Urut Solat Mboten Jadi Masalah Karena Terima Kemudian Yang Jadi Perkara Adalah Menganggap Suatu Rukun Sebagai Sunnah Atau Sebaliknya Menganggap Sunnah Sebagai Rukun Karena Karena Jena Bocah Cilik Neku Ketika Belajar Terus Muruh Sing Nang Harpe Solat Kok Misalkan Lagi Gatel Neku Ya Ditirok No Kukur Kukur Darani Gerakan Dalam Solat Lawang Bocah Cilik Maka Dari Itu Kapet Diwaca Diwarai Bacaan Dari Awal Sampai Akhir Neku Belum Membedakan Mana Rukun Mana Sunnah Nah Neku Maka Dari Itu Mulai Dari Sekarang Harus Betul Betul Diperhatikan Mana Rukun Mana Sunnah Tapi Yang Jangan Marai Bocah Ya Urut Urutan Saya Dihwarai Seng Penting Baca Aneh Apal Kabeh Dari Awal Sampai Akhir Perkorong Ko Iki Seng Rukun Ndi Seng Sunnah Ndi Neku Ketika Naik Kelas Naik Tingkatan Selanjutnya Karena Memang Urut Urut Ini Kadus Ngedan Ya Kadus Ngaus Teng Pondok Nek Zaman Awal Awal Neng Pondok Niki Ngajini Meng Fikih Shafi'i Fikih Shafi'i Mawan Ngajini Kitab Imam Nawawi Seng Imam Nawawi Niku Kan Indonesia Niku Wiskui Bayi Ngajini Jadi Pemikirannya Belum Diberikan Pelajaran Seng Perbedaan Perbedaan Pendapat Boro-boro Perbedaan Pendapat Antar Madhab Perbedaan Pendapat Antar Ulama Di Dalam Madhab Shafi'i Saja Belum Diberikan Kenapa Ya Karena Memang Supaya Untuk Mendasari Maka Dari itu Nek Bocah Kok Esih Usia Nang Pondok Nambih Tahun Awal Niku Kayak Kayak Pernai Bocah Mandan Napa Niku Krosau Bener Dewek Keren Nengertini Nambih Nambih Niku Ngerti Warna Warna Malah Dating Krosau Budu Dewek Ya Kayak Niku Pari Semakin Ngerti Malah Semakin Budu Niku Katos Mertan Niki Rukun 17 Rukun Sudah Selesai Menggombok Ada Pertanyaan Silahkan Semisal Solat Niku Mboten Tasyahud Awal Tapi Mboten Sujud Jahwi Beripun Niku Solat Sah Karena Tidak Termasuk Rukun Tapi Ajang Gu Kebiasaan Jenenya Kebangetan Karena Niku Mboten Rukun Tapi Termasuk Ablat Corong Ibarat Niku Awak Wurip Seng Jenenya Rukun Niku Kan Anak Ati Anak Jantung Anak Paru Paru Niku Kan Rukun Menawi Ilang Jantung Ya Dada Selamat Jalan Ilang Ati Dada Selamat Jalan Tapi Nik Seng Ilang Misalkan Tangan Kiwe Kan Tetap Masih Hidup Ya Or Beda Niku Perempama Seperti Itu Jadi Sunnah Abat Niku Sunnah Seng Termasuk Bagian Daripada Sholat Misalkan Sholat Niku Diibaratkan Sekujur Tubuh Maka Rukun Termasuk Kepala Niku Rukun Tapi Seng Jenai Dreci Kemudian Tangan Niku Boten Termasuk Rukun Tapi Sunnah Abat Jadi Tetap Urip Ya Urip Padahal Tangan Si Jidok Ya Tetap Urip Tapi Nek Bisa Loro Ngapa Baik Mong Siji Atau Sengah Tuan Jadi Aja Ngasih Dadi Kebiasaan Makanya Dadi Kebiasaan Niku Malah Maka Kesannya Kesannya Tasahul Tasahul Niku Gampang Nge 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 Tengke Atau Sengah Tuan Jadi Tetap Nek Kadung Kelalan Apa Sengaja Kolo-kolo Niku Mboten Nge Sunnah Abat Niku Nge Mboten Nopo Nopo Sholat Nya Sah Niku Nibarat Awak Niku Ilang Sikile Atau Ilang Buntut Nge Cerokewan Atau Ilang Kuping 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 Pendengarannya Tapi Niki Napa Daun Telinga Niku Tetap Orang Nana Tapi Masih Bisa Hidup Dan Masih Disebut Manusia Jadi Tetap Sholat Sah Dan Disebut Sebagai Sholat Tapi Niku Nek Bisa Ya Karang Niku Sunnah Abat Sunnah Tapi Termasuk Bagian Daripada Sholat Makanya Disunahkan Sujud Sahwi Kalau Kita Lupa Disunahkan Sujud Sahwi Karena Niku Termasuk Bagian Daripada Sholat Kok Sampai Sengaja Dan Setiap Kali Sholat Meninggal Kan Niku Tasyahud Awal Kok Malah Terkesan Dadi Mungkir Sunnah Nah Nek Wes Dadi Mungkir Sunnah Ini Kusing Berbahaya Niku Dada Seperti Itu Tapi Ya Dilalah Nyong Nang Kono Nang Kene Nang Gersolat Duhur Ngasar Mahrib Nisak Kecuali Subuh Nisubuh Memang Ditinggal Tasyahud Awale Karena Mungrong Rekangat Niku Nisya Selat Yane Jamaah Masjid Budimawan Ya Tetap Anak Tasyahud Awal Karena Ya Eman Eman Lah Kelangan Tangan Atawa Kelangan Sikil Tata Sikil Tata Sikil Munggo Bok Wanten Pertanyaan Mali G Oke Oke Niku Bagaimana Jika Nopo Daripada Alanggota Yang Tujuh Tersebut Niku Bagaimana Kah Hukumnya Niku Maka Wanten Pembahasannya Tapi Kulau Waksakan Maleng G Kulau Waksakan Mawan Tapi Niku Maka Wanten Pembahasan Tersendiri Waya Fi Wam Ujus'in Minkulli Wahidin Min Hadil A'udha As-saba'ah Walau Min Usbu'in Faqad Walau Min Yadin A'ur Rijilin Na'am Al-Iqtisar Ala Wat Il Ba'ati Min Al-A'udha As-saba'ah Makruhun Walau Kutu Al-Kaf A'udhu Al-A'udhu Al-Sabi Lam Yajib Wa U Tarful Bangki Bal Yusannu Walau Kulik Al-Kafin Al-Bila As-sabi Kudir Al-Lahu Kudruha Wa Wajab Al-Ihi Wat Uhuhu Wayusannu Kasful Kafeini Fihak Dhaqari Wa Ghairihi Wabutu Nur Rijilaini Fihak Dhaqari Wal Amad Wa Amma Ghairuhumma Fayajibu Satruha Wayukrahu Kasful Rukbataini Lidha Gari Wal Amad Wayusannu At-tartib Fil Wad I Bi Ayat Rukbataini Awalan Sumal Khafeini Sumal Jabhati Wal Angfi Ma'an Fawadu Al-Angfa Ma'aha Sunnatan Mu'akadatan Walayakfi Watuhu Wahdahu Lianal Muqtabar Wal Jabah Wazunaw Kownuhu Maksyuvan Faluk Al-Fa At-tartib Al-Mazgur Awiktas Al-Jabah Karuha Murat Al-Qubul Bi Wujubi Wad Al-Angfi Wa Kha La Fa Al-Imam Malik Fa Kha La Yadu Uyadihi Sumar Bataihi Niku Napa Namin Upama Ngeringkas Sebagian Saking Anggota Kang Pitu Niku Waw Diringkas Mawan Niku Diringkas Mawan Niku Hukum Mak Kruh Hukum Mak Kruh Misalkan Diringkas Niku Mak Kruh Cukup Sing Cukup Niku Niku Sing Kang Ngalap Cukup Kang Ngalap Cukup Niku Berarti Nek Butu Nul Asobi Niku Ya Yang penting Salah Sisi Daripada Jari kaki Kanan Satu Misalkan Seng Kenaik Kinetok Niku Cukup Terus Jari kaki Kiri Satu Misalkan Jempol Kinetok Seng Napa Niku Wanten Seng Koul Niku Mewajibkan Meletakkan Hidung Jadi Nek Tenggene Madhab Syafi'i Seng Kita Nudkan Napa Seng Dati Utama Adalah Batuk Tapi Di Hidung Niku Bersamaan Dengan Batuk Kemudian Misalkan Hanya Hidung Saja Tidak Ada Tidak Menggunakan Batuk Niku Mbatun Angsal Nah Niku Napa Nami Nek Anas Seng Mengucapkan Bahwasannya Wajib Kelawan Irung Nek Seng Wong Entengan Ya Wes Upamang Keringkes Bagu Kedrok Irung Orang Masalah Tapi Seng Wong Abotan Niku Wajib Karo Irung Niku Berarti Kudu Direk So Kabe Upamang Ringkas Niku Hukum Makro Bahkan Nek Nopo Niku Niku Wajib Nek Wajib Berarti Orang Ketekanan Niku Orang Dadi Karena kan Wajib Wajib Niku Kan Kudu Kudu Niku Berarti Nek Ditinggal Orang Dadi Niku Seng Wajib Niku Dates Anggotanya Anap Itu Mulai Dari Sekarang Nek Seng Wingi Kok Mandan Orang Metelakan Kan Niku Sikil Niku Kudu Madal Lain Wingi Orang Metelakan Ya Mulai Sake Dipetelakan Baruk Niku Dipetelakan Tapi Seng Dadi Ukuran Niku Kapas Seng Dadi Ukuran Niku Kapas Misalkan Kapas Diletakkan Dibawah Baruk Niki Bet Niku Nepak Berarti Limetel Orasa Banter Banter Re Karena Seng G Ukuran Kap Kapas Niku Ya Nek Dihusar Rosar Batu Kepere Yang Ong Katir Batu Batu Kedewa Tapi Seng Penting Ajat Dihusar Rosar Kan Dadi Obah Yang Pirang Pirang Niku Nek Melebih Tiga Gerakan Ya Orasa Karena Obah Niku Ya Sepatute Seng Penting Dipetel Arti Dipetelakan Niku Mboten Ngambang Niku Mboten Ngambang Niku Mboten Ngambang Mboten Pembahasan Tersendiri Untuk Lebih Lanjutnya Di Pasal Berikutnya Nanti Ada G G G G Jempol Jempol Sikil Napa Keteng Ruku Tersendiri Niku kan yang disunahakan niku buka ya, buka, buka niku berarti kan boten ketutup, tapi kan kanku wong lanang otawa wong wadon amat. Nah Niku disunahkan buka, kanku wong wadon merdeka, Niku tetap wajib ditutup karena termasuk aurat, tapi padalannya dipadalannya saja. Sajadah. Tapi makanya menawai wonton yang memperbolehkan atau bagaimana, makanya dibahas tentang pembahasan akdo usujud. Niku taseh berapa pasal lagi Niku? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Niku masih ada delapan pasal lagi nanti kita bahas habis-habisan tentang akdo usujud. kepriwecarane wong lanang lesujud. Terus perbedaan pendapat dengan madhab yang lain seperti apa. Terus Niku mangke wong wadon kepriwecarane. Terus Niku dibahas habis-habisan tentang babakan akdo usujud. karena nanti ada babnya tersendiri. mungkin dapat muntah batin kebunit, di sebaiklah ya nutro usujud kami terbaik buat makan, terbaik kan LOOKigi kabar dengan regulus turun untuk warbansi. Yaitu Chara Kejaran baik-baik dalam파akan akdo usujud. folks. Neku diniati dua sujudan ya berarti Neku batal shalate, tapi Nek mboten, mboten corong mboten diniati nambah sujud, tapi Neku kembali kepada posisi semula, Neku nge, kedaikun katus ngoten, soalnya nopo Neku batal beda kalian ketika posisi darurat, Neku kan kita bisa pindah panggonan, misalkan anak uloh, misalkan kalau ngacung kayak mana Neku balimaneh, Neku kembali lagi, Neku tidak menambah rukun atau apa-apa, karena itu adalah kondisi darurat, termasuk diantara darurat, Neku ketabrak lare alit, Neku termasuk kondisi yang bukan dalam rangka kemauan kita sendiri, Neku corongnya di luar kuasa kita, maka kembali lagi posisi dalam posisi semula, bahasa Neku kembali ke posisi semula, mboten menambah rukun, tapi Neku nangjeru ati kok anak rentek nambah rukun lah, Neku cerita berbeda lagi, walaupun ketabrak, karena wisana jeda, tapi Neku niatnya kembali kepada posisi semula, maka Neku kembali kepada posisi semula, tidak dianggap sebagai nambah rukun, karena nambah rukun Neku termasuk hal-hal yang membatalkan sholat. Sholat duduk Kalau sholat duduk, Neku yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak bisa dilakukan sebagaimana ketika sholat berdiri, maka cukup isyarat. Ya contohnya misalkan kayak rukun, kan orang mungkin rukun kayak wong pas sholatnya ngadeh. Jadi ni Neku malahan kepriwe, bisa ni kan sujud, karena posisinya duduk. Maka itu cukup isyarat begini. Jadi intinya mandan miring katus Neku pun dianggap rukun, karena bahasanya mung sekedar isyarat. Jadi itu seperti itu. Kalau yang dimaksud adalah ada syarat ben bisa sholat dengan duduk, Neku apa-apa kepriwe pun? Oh Neku, kalau posisinya duduk kan seperti itu, saya ingin dati target, ketika tidak bisa dilakukan sebagaimana ketika kita sholat dalam keadaan normal berdiri, artinya fisiknya sehat kabeh, Neku bisa isyarat. Jadi isyarat itu apa ya? Misalkan sujudnya kok, orang bisa sujud ke yang anak. Pokoknya sepenting, ini yang tak dimaksud sujud. Ini yang tak maksud rukun. Anak bedanya rukun kalau sujud. Posisinya di kursi. Ya Neku, sepenting ada perbedaan. Jadi misalkan, misalkan taruhlah, taruhlah kalau Rukuk, ya semuanya pokoknya kalau tidak bisa, karena Neku posisikan keadaan darurat, karena tidak bisa, duduk di kursi misalkan. Neku yang tidak bisa dilakukan seperti hal yang normal, maka hanya isyarat saja, intinya dibedak. Contoh, misalkan ngadek, ngadeknya yang biasa. Rukuk, misalkan miring kemiringan 25 derajat, misalkan, eh kok 25-25 ini banget ya. Ya, pokoknya ini miring sitik lah ya. Terus, makanya pas sujud, yang dimaksud sujud adalah miringnya mantan dingkluk maneng. Nah, Neku, apa dikacaki sitik, karena mampu nemung sitik tok, kata-kata. Jadi, sholat dalam keadaan badan tidak sehat, Neku sebisane. Jadi, oranana aturan yang warna-warna, kaya ketika sholat dalam keadaan sehat walafiat. Bahkan, paling pol mentok, Neku, sholat mengkabeh mengkamedem tok. Jadi, sholatnya mengketap, ketip, 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 kejani ngapa? Oh, jubulani sholat, kata-kata. Artinya, yang tahu batasannya adalah, kita sendiri yang merasakannya. Ya, Neku, sehingga aturan apa? Tanyakan kepada hati nurani. Jadi, ketika hati ini, Neku, ya, Neku, kaya mungkin, ya, kurang mantep, ya, berarti dijeruk nama, Neku. Misalkan, jeruk, loh, Neku, kaya, dan ini kaya sujud, Neku, ya, di cetek nama, Neku, yang jadi, apa, landasan, Neku, adalah hati nurani. Jadi, dalam kita hidup, Neku, pertama yang dijadikan landasan adalah Al-Quran. Kemudian, jika Al-Quran tidak ada, maka dihadis. Jika hadis tidak ada, maka dilanjutkan dengan ijma, kemudian kias, kemudian selanjutnya. Neku, orang ngerti, KB, kepriwe, terus, orang, na, wong, sing, ditakoni. Contoh, misalkan, lagi, lunga menghenti, nilalah, HP, orang, nasi, nyalkan, orang, nasi, ditakoni, nge. Lahan, Neku, kepriwe, yang jadi, acuan adalah hati nurani. Karena hati nurani, Neku, Al-Qudroh, Al-Ilahiyah. Jadi, Neku memang bisikan ilahi. Neku tidak mungkin berbohong, dan tidak mungkin menjerumuskan. Neku ketika hati nurani. Mungsing, jadi perkara selanjutnya adalah, apakah kita masih bisa mendengar hati nurani kita? Kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau kita masih bisa mendengar, apakah kita masih mau memperhatikan hati nurani kita? Maka silahkanlah tanyakan kepada diri kita masing-masing. Karena diri kita punya hati nurani. Neku, 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 kaitannya dengan sholat dalam keadaan sakit, maka ya, sehingga diukuran adalah, kita dan hati nurani kita. Jadi, mengkrok-krokoh, aduh lara banget, ya wis, orang usah hati peksa. Adilu yusron walayu satatina illa wala bahu. Agama itu mudah, dan tidak ada orang yang mempersulit agama, kecuali dia akan terlindas oleh agamanya sendiri itu. Jadi, intinya dalam berpedoman kita beragama, agama Islam menyembah kepada Allah SWT, ini ku kita berpedoman Islam, dalam rangka mempermudah hidup di dunia dan akhirat. Kalau agama itu mempersulit, maka jenengnya perlu dipertanyakan, lagi konsep agama yang ada pada diri kita masing-masing. Mungkin cukup seperti itu, kita lanjut di pertemuan yang selanjutnya. Wallahu'l mu'afiq ila qamit tarik. Saat diringi pun, monggo kita maus wal asri kalian kabaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana rafi husrin illa illa alladzina amanu, wa'amilu salihati, watawasaw bilhaq, watawasaw bil sabr. Subhanaka Allahumma, wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu'l mu'afiq ila qamit tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.